Halo, welcome to Yeslidia Vlog. Kali ini mau nge-review hotel yang dekat dengan Mall New Soho. Buat kalian yang dari luar kota Jakarta pengen bawa bocil liburan ke Jakarta Aquarium, ini dia tempat nginap yang pas. Karena bisa jalan kaki aja ke Mall New Soho-nya. Langsung aja buat kalian yang udah penasaran gimana hotelnya kita room tour. Dengan harga Rp 350.000, dapet kamar yang seperti ini menurutku sih udah sangat worth it banget ya. Desain kamar yang compact tapi tetap nyaman karena penataannya yang pas. Salah satu yang buat aku kaget di kamar ini punya lemari yang besar banget. Karena jujur, biasanya aku nginep di hotel yang harganya sama, lemarinya itu gak sebagus ini dan gak seniat ini buatnya. Ini udah kayak lemari di rumah, ada untuk yang gantung, untuk lipatan, dan juga ada laci-lacinya. Kalau di rumah, bagian yang paling atas pasti udah narok-narok bed cover kan. Ayo siapa yang setuju sama aku nih, liat. Bahkan rak sepatunya juga ada. Menurut aku, untuk di ukuran kota besar seperti Jakarta, dapet hotel Rp 350.000 dan kayak gini itu udah beruntung banget. Salah satu yang aku suka dari kamar ini itu punya cermin yang panjang seperti ini. Jadi kalau kita ngaca itu bisa kelihatan seluruh tubuh dari ujung kaki sampai atas kepala. Next, lanjut ke bagian lain. Di kamar ini memiliki TV dan TV-nya itu udah smart TV. Nah, poin plus lagi dong ketika capek seharian di luar, terus pengen di kamar, rebahan sambil nonton. Di sini juga ada daftar menu yang bisa kita pesan dari kamar. Dan menu-menunya juga gak terlalu mahal. Kalian bisa lihat di sini harganya. Karena di lantai atas itu ada rooftop. Rooftop-nya itu ada cafe sekaligus tempat kita besok pagi untuk sarapan. Di kamar ini ada meja dan kursi yang letaknya di sudut di samping kamar mandi. Next, kita akan langsung ke bagian kamar mandi. Untuk kamar mandi sendiri udah tersedia water heater. Selain itu, di dalam kamar mandi juga sudah dilengkapi cermin dan washtuffle. Kamar mandinya tidak terlalu luas, tapi ini udah cukup bersih dan nyaman. Untuk amenities udah ada pasta gigi dan odol. Kemudian untuk sabun udah ditempel di dinding. Oke, setelah selesai room tour di bagian kamar, keesokan harinya untuk sarapan pagi kita akan naik ke rooftop. Aku akan ajak kalian muter-muter gimana sih rooftop dan makanannya. Dari sini kita bisa ngelihat pemandangan ibu kota Jakarta dengan gedung-gedung yang tinggi. Di sini tempat kita sarapan sekaligus cafe kalau kita mau pesen makan-makan yang dari kamar yang kemarin aku cerita. Terus di sini juga adalah musiknya. Untuk menu sarapan pagi standar, ini ada nasi goreng, terus ada juga nasi putih pakai capcai, pakai sosis. Di sini juga ada roti-rotian, teh, kopi. Kemudian pasti kalian bertanya-tanya kan, ini nama hotelnya apa sih? Dari tadi udah panjang lebar room tour tapi gak disebutin juga. Oke, siap. Aku spill nama hotelnya itu Casa Calma. Kalian bisa cek di Instagram di casacalma.hotel. Terus untuk bookingnya gimana sih, yes? Kalian bisa klik link yang ada di bio melalui WhatsApp dan juga via aplikasi kesayangan kalian. Dan boleh banget kalian share videonya, mana tau aja ada temen ataupun saudara yang butuh referensi hotel yang dekat dengan mall New South. Semoga review singkat dan padat dari aku bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa dong untuk di-subscribe biar aku tambah semangat. Sampai ketemu ya di video-video selanjutnya. Dadah!